Halo guys, jadi di video kali ini aku bakalan nge-socket top 3 tekstur pack yang menurutku keren banget di minecraft 1.8.9 ya mungkin kalian kangen ya aku main mcpe ya dan mungkin kapan-kapan aku bakalan main minecraft windows 10 tapi aku juga kurang tau temen-temen apakah minecraft windows 10 itu bisa dimainin di minecraft windows 11 apa? enggak cuy, tapi yaudahlah ya kita coba-coba aja nanti siapa tau bisa dan ya dari video kali ini aku bakal nge-socket top 3 tekstur pack pvp di minecraft 1.8.9 jadi kita langsung aja mulai ya guys untuk tekstur pack pertama yaitu tekstur pack koas ya enggak tau gimana manggilnya gimana tapi aku manggilnya koas aja 16 kali guys kalian mau beli mcpe ori tapi harganya mahal atau kalian pengen render tapi enggak ada PC buat render yang render yang bagus enggak ada uang buat beli mcpe ori dan aku ada rekomendasi story yaitu marwastor marwastor menjual mcpe ori hanya dengan harga 10.000 rupiah doang loh guys ya silahkan kalian cek selain mcpe ori marwastor juga menjual berbagai macam keperluan minecraft kalian seperti render, fun art, banner youtube, dan lain sebagainya cuy disini juga ada relem loh guys dan ya langsung aja cek link di deskripsi guys oke jadi tekstur pack ini itu ya enggak tau juga ya kayaknya masih kayak biasa-biasa aja temen-temen dan kayak minecraft biasa tekstur pack biasa dan ya sekali kayak gini juga banyak juga sih dan kita bakal coba lihat gimana saat di gameplaynya cuy jadi disini kalau bisa lihat sendiri cuy enderple nya kayak item gitu jadi di tekstur pack ini itu guys sword sword nya itu ya memang ya sword sih ya sword sword bener sword 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 temen-temen ya oh no what the kita dapet bat gak apa-apa yang penting kita dapet bat gak bisa diambil bat nya game apa ini cowok anjir bro bro temen-temen is a stress cowok edi edi aduh 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 ahahaha citer anjir bro bro oh 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 gila gak keliatan cowok wow hahaha terjun ya temen-temen terjun kamu ya nah gitu terjun hahaha terjun temen-temen terjun eh serang 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 ayo serang aku bakal ngancurin bat nya iya GG terjun 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 iya 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 terjun iya terjun hahaha oh no bat ku destroyed kak no pergi kau penghacur bat sialan oke deh temen-temen jadi tekstur pack ini ya lumayan lah ya untuk untuk masalah wall nya oh untuk tekstur pack kedua yaitu tekstur pack demon cuy demon ya bukan demo hehehe oke jadi tekstur pack ini tuh kayaknya sky nya juga rada sama cuy ya tapi kok bisa sama ya agak beda-beda dikit lah ya tapi tekstur pack ini tuh kontrasnya lebih ditinggin cuy jadi kayak pro player pro player gitu temen-temen yang suka buat ASMR ehe ya aku tadi coba ikutin FOV nya para pro player dan susah banget anjir gila oke jadi disini kalian bisa lihat sendiri hotbar nya maksudku hotbar nya itu keren banget dan kayak ya berubah bawahnya itu cuy yang nah kok pokoknya pokoknya estetik lah ya guys ya jadi ee eh hotbar ee hotbar itu oh hardbar temen-temen hardbar nya itu jadi warna putih gitu cuy ya ya aku keren suka banget sih dengan hotbar nya gini dan ya sword nya seperti biasa sword nya itu short banget kecil banget dan imut kece gaming dan tidak mengganggu kita saat pvp ya oke kayaknya oh itu ada cap dia cuy ya capnya kalau kita mau cap tuh free apa bayar temen-temen aku juga nggak tahu let's go ini adalah kesukaanku dulu temen-temen oh aku lupa membeli sesuatu yang sangat berguna yaitu adalah oh kita kasih nama dulu temen-temen kalian komen mau dikasih nama apa benda yang satu ini stick ini temen-temen ya komen temen-temen kalian mau kasih nama stick ini itu apa cuy ya kalau gua sih nggak kepikiran juga mau kasih nama apa oh 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 slow dong bang manipang kata bang set 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 nasibkan GG gaming temen-temen ya ya kan GG gaming cuy ya ini kita kesana dulu yuk temen-temen ayo 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 bang selesai bang ya kita di ancam nih guys ya apalagi kalau gua udah udah gari langsung mati cok ya udah pokoknya gitu ya hahaha jadi disini dari wallnya aja kita lihat wallnya dulu oke wallnya kayak biasa aja sih temen-temen ya ya adalah pokoknya nih kontrasnya lebih dibesarin biar lebih estetik gitu cuy lalu yang aku suka dari texture pack ini itu adalah hotbarnya dan juga hardbarnya cuy ya lebih kece gitu lalu kalau dari menu kayaknya kayak lebih ya keren gitu lah temen-temen ya udah kita lanjut texture pack terakhir cuy oke untuk texture pack terakhir itu kayaknya texture pack ini bakalan lebih keren daripada texture pack sebelumnya karena pasti gua sokes texture pack yang lebih keren itu di akhiran temen-temen ya hahaha oke jadi texture pack ini bernama novice ya kalau bahasanya novice apa novice atau gimana ya gua gak tau apa novice ya novice aja deh jadi di texture pack novice ini itu yang aku suka adalah sky-nya cuy yang pink-pink gimana yang kayak mau senja-senja mau sorry-sori maghrib gitu cuy ya yang sangat-sangat indah dan membuat hatiku tenang eh ya oke jadi kita langsung aja main ke bedwarsnya dan ini adalah server yang paling barbar yang pernah aku coba di dunia ini hahaha gila gila oke jadi texture pack ini tuh lihat sendiri pohonnya tuh kayak ada di minecraft trailer gitu temen-temen ya aku suka deh cuy dari pohonnya gini oke jadi dari pedangnya tuh kurus ceking yang kayaknya kurang gizi juga kayak texture pack kemarin temen-temen ya banyak banget ini yang pedang-pedang yang kurus cekingnya temen-temen oke jadi kayaknya bener-bener ini kayaknya Minecraft di trailer gitu cuy yang mirip banget cuy dan gua juga gak tau kalau masalah wallnya gimana temen-temen ya semangat bang kita membutuhkan fireball lalu kita ini kita kasih nama dulu cuy ya komen cuy mau kasih nama apa ya guys ya aku suka banget nih pasti ini ini pun ada orang kah oke dari wallnya kayak wall-wall pada umumnya aja cuy ya kayak wall-wall biasa wall-wall normal orang-orang buat texture pack jadi kebanyakan banget itu pakai template wall-wall yang kayak gini temen-temen ya aku belum kebiasa sama FOV-nya wow 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 wah nanti kita kena fireball gak lucu nih iya anjay oke siap-siap temen-temen ya oh 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 ha jatuh dia ayo gas 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 bawa tenti gak bawa tenti gak bawa tenti gak co oh oh no ada orang co oh jatuh juga jatuh juga dong oke udah keren-keren gak jatuh juga astaga 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 udah kita beli TNT dulu yuk oh 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 gak kena bang go go ini kita gak ada niatan buat nge-defense satupun orang ya temen-temen oh 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 anjir kenal lu astaga dateng lagi cocok di look kita bro celu dong bang oh my god gila gila udah sih bisa pasar dong sih masalah kita beli oh no aduh oke cuy jadi ya tekstur pack terakhir ini yang aku suka tuh dari sky nya pedangnya juga kayak kurang gizi gitu dan juga ya pokoknya lebih keren aja dari pada tekstur pack kemarin dan ya ini kayak kayak gini kayak gini nih kan kayak trailer trailer alias kayak delapan kali gitu sih mungkin ya ya pokoknya ini fps nya lebih boost ya temen-temen and ya goodbye bye